Lihat beritanya, buntut panjang pilot pramugari CityLink selingkuh Gara-gara diviralkan istri, ternyata malah dua-duanya kena grounded Tapi yang gue bahas disini adalah, gimana nih dampaknya terhadap si perusahaan Coach Kasih Solusi Coach Rene! Dari! Ah Rame nih How are you? Waduh orang Inggris, oh langsung British slogannya How are you? What's your name? Fabulous, fantastic Oh iya 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 Anak Inggris sekarang dia, ke Skotlandia Enak banget bro Eh ntar ceritain nih, sambil jalan nih, sambil ngobrol ya Ini coachernya baru balik nih, keliling-keliling Eropa, etabli betapa-betapa Inggris ya Inggris aja sama Irlandia Kelilingnya naik CityLink ya? Gak gue nanya, gak maksudnya kalau lu kemarin keliling naik CityLink Siapa gue mau nanya, pilotnya siapa, pramugarinya siapa Gue baru dateng udah dibombardir sama manusia namanya Renat ya Udah denger belum Coach? Coach? Udah denger belum? Apaan CityLink ada apa? Diskaun? Promo? Enggak! Ada yang selingkuh Eh sebentar Gue bilang kok ngapain, lu bisa tau sih? Terus dia kayaknya lebih fasih gitu deh Tapi kayaknya lu juga sama fasihnya kalau ngeliat dari mukanya lu kan Sebentar, tadi lu bilang apa? Apa? Diskaun apa tadi lu bilang? Enggak, baru sana apa? Ada, ada Enggak, dis apa? Ada Bukan, tadi lu bilang kenapa emangnya ada diska? Ada diskon atau apa? Disko, koknya udah bener Tapi bukan ente belakangnya Apa? Erde, Discord Selingkuh pakai aplikasi Discord Discord itu kayak Lu tau gamers-gamers kalau lagi main apa sekala macem Eh biasanya kan dia kan komunikasinya Itu kan harus Kayak Whatsapp gitu? Enggak Whatsapp ya, dia pakai kayak apa ya semacam ya Ya aplikasi, bukan software ya Ya aplikasi chat lah Oke Iya Whatsapp dong Iya Bapak-bapak ID kumpulnya Ada sebuah media namanya Bapak-bapak ID Ngobrol-ngobrolnya Ngobrol antara ngalurungi dulu bapak-bapak itu pakai Discord Kenapa? Oh iya apapun itu bisa Itu kan cuma fitur chat aja Oke Platform chat Oke Kalau angkatan lu mungkin dulu MIR sih kali ya Pupu, ICQ Gatau kan, gak tau kan ICQ, kalau ada pesen bunyinya gini Pupu Itu MIR sih No, ICQ ICQ lagi Iya sebelum itu MSN Nah itu rame nya Kenapa tadi gue singgung mengenai lu keliling Inggris Dan sekitarnya Ya Britania Raya itu Kenapa jangan-jangan pakai CityLink apa enggak? Gue mau nanya Enggak pakai CityLink Enggak terbang ke sana juga bro Oh iya Enggak kalau memang lu pakai Tadi pilotnya Apa pramugarinya Ada enggak Fulan sama Fulanahnya Ada Fulan ada Fulanah Nah ini dua ini Lihat beritanya Buntut panjang pilot pramugari CityLink Selingkuh Gara-gara diviralkan Spiralkan istri Ternyata malah dua-duanya kena grounded Gue dikasih tau Renat Itu katanya sampai detail banget ya Chatnya itu Oh iya Yang di broadcastnya gitu Jadi artinya Sudah diketahui Iya Dan bukan cuma diketahui Diadukan Iya Iya kan Diadukannya bukan cuma ke perusahaan Atau Enggak tau Ini diadukannya ke perusahaan atau ke publik? Enggak publik dong Kan lewat TikTok rame Instagram rame Oh ditaruhnya disitu Ditaruhnya disitu FFB gue itu semua Dalam waktu dua jam Oke Nah Yang jadi permasalahan bukan kegibahannya Keselingkuhan Enggak lah Kita gak Orang-orang bahas begituan Emang kita netizen Tapi maksud gue ini adalah Kalau lu kan bisa dibilang Bapak korporasi nasional kan Alhamdulillah itu jauh lebih baik Daripada Bapak sarkas nasional Saya boleh gak tahun 2024 Memulai Sebagai itu tadi Boleh diulangi? Enggak kak Bapak korporasi nasional Itu saja Jadi yang sarkas tolong dibawa jauh jauh Artinya kan lu faham mengenai Gimana gaya korporasi Mau ngasih hukuman ke karyawannya Gimana gaya perusahaan Mau ngasih pelanggaran Atau mungkin SP1, SP2 Sampai akhirnya Gara-gara Diviralin sama istri Malah ujung-ujungnya Kayaknya kalau dari beritanya sih Dua-duanya kena grounded Dengan niat hati mungkin Istrinya pengen ngasih jerak Nih suaminya Nih laki gue nih Makan toke bule abis-abisan Nih gue bongkar aibnya Ya terlepas dari kayak gitu kan sebenarnya Enggak gitu juga mungkin Cara mainnya Karena aib dan seterusnya Itu pribadi masing-masing ya Tapi yang gue bahas disini adalah Gimana nih dampaknya Terhadap si perusahaan Fatal Oh ya Malu ya malu-malu Malu dong Ini kan name risk Pada saat seseorang mengenakan Lu kan biasanya punya Ada yang warnanya biru Biru gitu kan Kasih solusi kan Ya kan terus lu melakukan sesuatu Yang memalukan dengan pakai Jacket itu Atau jangan lu deh Remah-remah momo gila Gak berguna yang duduk di lantai ini Yang ada disini nih Ya model-model kayak begini Mereka pakai baju kasih solusi Ya terus gonjokin orang gitu kan Oh ya Ya kan Terus ada yang merekam Selesai kan kasih solusi juga Nah itu Makanya coba kita lihat ya Poin-poinnya ya Coba kau dong Nih lihat ya Kita poin-poinnya apa nih Yang ini sepertinya Jawaban atau reaktif dari Jadi confirm ya Jadi nomor satu ini bukan 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 selentingan Tapi confirm Iya Soalnya lebih fatalnya lagi Selain memang perselingkuhan Perselingkuhan yang dimaksud adalah Mantan istri Istri aslinya Mantan pramugari Memang ada istri palsu ya Bukan istri-istri yang diselingkuhin ya Istri-istri aslinya nih Yang benerannya Istri yang saat ini Istri sahnya lah Istri sahnya lah Istri sahnya Istri sahnya itu kan mantan pramugari Katanya dibilang si Tiling juga Oh Rame nih Mika sama pilot Selesai Istri sahnya Ya Nggak Di sana apa gimana Akhirnya jadinya Konten kreator Mereka berdua Tik-toker lah Mereka berdua Diklal publik Makan itu viral Oh Dua-duanya Point of view-nya Point of view Pilot pulang terbang Ke anaknya Main sama anaknya Parenting-parenting Gitudelah Kurang lebih Singkat ceritanya begitu Nah Selinggunya Sama sih Pramugari Seedling Yang masih aktif Nah gue gak mau bahas itu lebih lanjut ya Karena gue lagi pengen bahas mengenai bagaimana Tentang karyawan dan si korporatnya Itu aja sih sebenernya poinnya, makanya gue gak mau Detail ke peraipan mereka Nah hasilnya apa? Pilot dan pramugari akan dipanggil Betul itu Ini bener gak nih? Betul, kita keterangan kan Karena kan pasti Membahasakannya begini Harus ada Diluar keraguan bahwa ini Benar-benar terjadi Dan itu bisa kalau misalnya tadi disampaikan sama Renat Ada bukti chatnya Ada, ada Itu dan bisa dipastikan itu bukan fabrikasi Karena bisa aja kan itu chat yang difabrikasi Dan kalau itu nyata dan diakui Ya harus dimintai keterangan dulu Itu betul Ditambah lagi chatnya juga kan Senonoh gitu Tulisannya Dahsyat Iya, ya begitulah Nah coba yang kedua, lihat bawahnya lagi Apalagi coba impactnya Tidak diizinkan bertugas Bener gak? Bener Bener ya? Oke Karena kan masih dalam penyelidikan Jadi ini masih probation istilahnya Lo Lo Diberi Biasanya diberi kesempatan Untuk Kalau lo gak ngaku Untuk berpikir lagi Kalau lo ngaku Untuk kira-kira Yang namanya Pemegang Keputusan itu menimbang-nimbang Karena gini Perselingkuhan Apalagi yang dilakukan oleh Orang-orang yang ada di dalam Perusahaan yang sama Itu kan mereka punya Terikat dalam perjanjian Namanya kontrak Kerja bersama Perjanjian kerja bersama Dan biasanya ini Tunduk kepada Aturan Yang ada di negara itu Makanya kalau di Indonesia Case ini berbeda dengan Kalau lo misalnya ada di Amerika Serikat Kalau di Indonesia Serikat Sekarang udah ada undang-undangnya Walaupun baru berlaku Tiga tahun dari sekarang Jadi biasanya Perjanjian kerja itu Juga mencakup Apa Keharusan lo Mematuhi undang-undang Dan ini kan norma Maksudnya gini Ini melanggar Udah melanggar etik Gak pake endasmu Dan Kesusilaan Apalagi terjadi Di airlines Yang Dua-duanya terlibat disitu Jadi yang paling Dirugikan Disamping tentunya Istri lah ya Dan keluarga Perusahaan Nah diklausulnya gimana sih Bunyi perjanjiannya Gue penasaran deh Kan ini kan masalah pribadi ya Ya ini-ini-ini Gue awam aja deh Mikirnya Masalah pribadi Oke bunyi perjanjiannya Berarti dilarang Mencemarkan nama baik gitu Tunduk kepada Aturan yang berlaku Di Republik ini biasanya Dan salah satu aturan Yang berlaku di Republik ini Kan udah ada kuhabnya Ada juga undang-undang Gue bukan ahli hukum ya Kalau gak salah undang-undang nomor satu Tahun 2023 Tapi baru berlaku Kira-kira tiga tahun Dari sekarang Bahwa Yang paling penting Deliknya tuh aduan Delik ya Jadi harus ada yang mengadu Gak bisa tiba-tiba Perusahaan secara aktif Mencari gitu Gak 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 seperti itu Kalau ada yang ngadu Pasangan sahnya Mengadukan Dan dalam hal ini Pasangan sahnya bukan Mengadukan ke perusahaan Bahkan ke publik Jadi perusahaan tuh kena Kena Gini Kena apa Kena rembesan dari publik kan Jadi tidak punya kesempatan Untuk mengelola isu ini Iya Cuma maksud gue gini Maksud gue gini Ini Ini gue pertanyaan bocahnya dulu aja Biar temen-temen tau ya Yang selingkuh kan pribadi Cuma gimana caranya Korelasinya Bahwa ini ternyata Membawa nama perusahaan Di area kecemar gitu loh Kan dia pribadi Gue gak tau ya Mohon maaf ya Misalnya Dia membuat adegan Film Atau mungkin direkam Adegan porno misalnya Ya Melakukan Seksual Seks misalnya Terus tiba-tiba Pakai seragam Dari korporat tersebut Itu kan mungkin udah Udah fatal Cuma ini kan pribadi Itu korelasinya gimana Tapi kan dikenal Sebagai Makanya kan Tadi penyebutannya apa Pilot Dan pramugari kan Bukan nama orang Akhirnya jadinya Si Tilingnya jadinya Ngerasa rusak Bahwa ternyata Jangan-jangan Pilot si Tiling Begini semua nih kelakuannya Kan tinggal tergantung Mana yang lebih Lebih punya nama publik Nah Pak paham gak Kayak misalnya gini Ada satu anak pembesar Yang kebetulan juga pilot Yang kira-kira bakal naik Pilotnya atau anak pembesarnya Ya Anak pembesarnya Bener gak Jadi tinggal Publik tuh kan Selalu mencari Yang paling Kontroversial Yang paling Juicy Oke Kasusnya sama gak Nih abis ini tolong Disensor sama editor ya Ini gue mau nyebut Soalnya ini agak sensitif nih Dua hari yang lalu Gue ketemu FVP Ada seorang istri For your page Anda umur berapa sih coach Belum tahu gak Gak tahu gue FVP di Tiktok Oke Yang udah direkomendasikan For Your page Oke Jadi ini untuk Page lu Gue janji gue akan Unduh lagi Tiktok Karena asli Lu gak punya Gue pernah punya I was so confused Itu apa gitu Ya platform social media Ya tahu Cuman gue gak ngerti I cannot relate to it Gak nyambung Eh kebetulan gue lagi buka Pelatihan Tiktok Lu mau daftar gak Oh gitu 59 juta Oke Gimana cara install Ya Gue tau Gue bapak korporasi Tapi lo kayaknya Memandang rendah juga sih Gak 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 Fokus Kalau 61 Gue mau beli Iya 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 Fokus Fokus ya Dua yang lalu Gue ketemu FVP Oke Ada seorang istri Oke Di sensor ya Gue lupa Ternyata istri itu Membuat sebuah video Yang menyebutkan namanya Olah gak salah Gue masih inget banget Ntar lo tinggal cari aja di FVP Yang terhormat kepada bapak Begini 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 Dan ini surat terbuka Untuk pak Oke Ternyata dia mengadukan Bahwa di tahun 2008 Dia pernah berselingkuh Dengan artis Penyanyi yang bernama Baru dibongkar sekarang Viral Jadi ada bukti-buktinya Jadi akhirnya Dia bikin video Surat terbuka Teruntuk bapak Publik Indonesia Bahwa Suami saya Yang bernama Begini Begini Terlah berselingkuh Buktinya Saya sudah tahan Tahan Sampai sekarang Dari tahun 2008 Bersama Penyanyi yang bernama Gempar Kaget semuanya Nah ini Ini bukan contoh kan Kok contoh sih Orang beneran Makanya gue minta sensor Gue mau masin lagi Karena gue gak tau Lo kadang-kadang suka Toto ini Gue nyebut tau Banyak instansi Nama orang Gila lo contoh lo Abis gue Orang gue juga minta-minta Di sensor Saking kehatian-hatian ya Udah gitu gue kehatian-hatian lagi Nah itu rame Nah rame nya adalah Gue gak tau Katanya ternyata ada KDRT Ternyata ditahan-tahan Selama ini Diselingkuh di area bungkam Kayaknya mungkin ada sesuatu Area dia jadi pecah Telornya Nah Ini sama gak Kalau urusannya terhadap Kepemerintahan Dan serusnya gitu loh Selalu Gimana Masa di grounded Bisa juga gitu Oh bisa Yang penting gini Ada pengaduan Yang penting tuh ada pengaduan Dan ada yang dilanggar Dan itu benar terjadi Maksud gue gini Itu kan udah 16 tahun lalu ya Jadi ada perbedaan Kalau ini kapan nih Ini kan baru Ini kan 16 tahun lalu kan Mungkin gak ada saksi Mungkin udah lah Masih bisa di proses Kan ada motif Gue gak tau Kalau secara hukumnya Itu pertanyaan gue sih itu aja Secara hukumnya gue gak tau Tapi Dengan ini ditaruh di publik Pasti Pastinya ada sesuatu Ada motif tertentu dong Dan kita juga perlu tau Supaya gak naif-naif banget Kalau orang baru kemudian Kejadian lalu Terus langsung diumumkan Paham emosi Tapi kalau udah 16 tahun What's going on Itu kita juga harus tau Iya gak Bisa jadi kan Kalau dalam konteks ini Ada orang yang berseberangan Dengan Sekarang mungkin namanya Tambah Tambah Moncer Terus akhirnya dimanfaatkan Untuk itu Iya kan Dan ujungnya adalah Diskresi dari perusahaan Atau diskresi dari organisasi Tapi yang pasti Yang pasti Tindakan Disiplinnya Pendisiplinannya Bisa macam-macam Bisa di grounded Ada yang dipecat Iya kan Ada yang bahkan Ini sangat Sangat bisa juga Masuk bui Bisa Kok jadi bui sih Bisa dong Kan yang gak jelekin perusahaannya Loh Yang masukin bui itu kan Bukan perusahaannya bro Tapi karena ini Kemudian menjadi delik aduan Ini seolah-olah kan Pada saat ditaruh di publik Sudah diadukan Bisa diproses Dengan bukti-bukti yang kuat misalnya Iya Tentunya ada due process Ada proses pengadilannya Cuman gue pengen ngomong Sebagai perusahaan Ini perkara yang paling bikin pelik Makanya kalau di Amerika Serikat Atau di negara-negara barat Mereka ngambil clear cut Gue gak mau tau Lo ngelakuin apa Itu urusan lo Sampai kemudian Perusahaan gue ketarik-tarik Baru kemudian gue akan intervensi Dan intervensi bentuknya bisa macem-macem Menangin pasangannya kah Atau Everything will be okay Atau bentuknya adalah Berpihak kepada Enggak Ternyata Itu bohong Anak buah kami benar Atau sebaliknya Anak buah kami Apa gak berguna Dan kami sudah pecat dia Itu Itu ujungnya perusahaan Akan melakukan Apapun yang dianggap perlu Untuk melindungi resikonya Tapi yang paling menarik Dari case ini semua Kenapa bisa kejadian Kenapa bisa kejadian Betul gak sih Pernah berpikir gak sih Bahwa diantara seleksi orang lo bisa jadi ada yang salah Karena gini Untuk tidak berselingkuh Untuk menjaga pernikahan Untuk tidak mencuri Untuk tidak korupsi Itu kan bukan Bukan sesuatu yang luar biasa Sehingga harus masing-masing tindak kejahatannya Di list down Kan gak harus gitu Itu norma Dari semua yang baik Seharusnya lo jalankan Dan yang buruk Jangan sampai lo jalankan Kalau sampai di dalam perusahaan lo Ada yang dengan mudahnya Kemudian melakukan ini Dan Sebagai muslim gue percaya Pada saat sesuatu dibuka oleh Allah Walaupun yang buka manusia Itu kan atas izin Allah Itu bukan kali pertama Bener gak? Nah yang kasus yang gini itu berapa kali katanya Gue yakin Hah? Iya Udah 6 kali tadi gue baca Gue yakin Bukan kali pertama Dan dari pintu-pintu taubat yang Allah sudah berikan Tidak digunakan Slippage itu wajar Ada orang Manusia pasti kita semua pasti pernah Enggak Enggak melakukan kesalahan Tapi kalau dari kesalahan itu Kemudian kita biasakan Kita lazimkan Itu yang berbahaya Nah menariknya adalah Gimana sih mekanisme Dan tentunya ini koreksi buat CityLink Ini Recruitment Recruitment ya Nah Kalau rekrutmen Kayaknya susah juga ya coach ya Artinya Kan kita gak tau Kalau emang dari awal itu Tiba-tiba dia emang baik Terus tiba-tiba Syaitonnya Menggodanya lebih luar biasa Gak ada jaminan juga gitu Keluguan dia ketika dia interview Ya Bersinar wajahnya ketika dia interview Oh sangat betul Terus tiba-tiba langsung Pastinya orang nih gak berdosa Gak mungkin Dan pastinya orang nih Gak futur Gak mungkin Tapi tidak Dikaitkan sama sekali Dengan rekrutmen juga salah Yang lu bilang betul Tapi mengatakan bahwa Gak ada hubungannya Dengan rekrutmen Itu juga salah Berbahaya bahkan Karena artinya Dari proses penyaringan lu Ada yang gak benar Sehingga model Yang permis Ini kan permisif ya Ya kan Direkrut Dan bahkan Berkali-kali terjadi Oke kita teknis Dan praktis langsung Boleh Pengen tau nih Detail Sebenernya apa Rambu-rambu yang memang Apa ya Menjadikan bahwa Orang nih Pantes dipilih Dan kayaknya ini Meminimalisir kejadian-kejadian Hal-hal yang nantinya Mencembari nama baik perusahaan Bukan yang detail secara Yang kita udah tau bersama ya Mungkin dari Awal CV-nya Mungkin dari ini Gak itunya Tapi lebih kepada Poin-poin yang memang Nantinya kepencamanan yang membaik Itu kira-kira apa Lontaran pertanyaan Seperti apa Misalnya Tesnya seperti apa Misalnya Ini gue pengen minta Teknis dan praktisnya Yang paling simple adalah Perusahaannya Meyakini Valusnya Bahwa Kami tidak Tidak akan Mentolerir Mentolerir ini Atau Kan gini Bahasa yang namanya Bahasa hukum itu kan Orang Belum tentu Nyambung Tapi kan gini Gue kasih ilustrasi Yang paling gampang Dikasih solusi deh Ada satu masa Dimana Lo gak punya karyawan perempuan Betul gak? Iya Betul gak? Kenapa? Oh ya Banyak aja Pertimbangannya Ya Nambah ininya Gue ada proses-prosesi Krusial di awal Kalau Dibutuhkannya hanya Laki-laki Kayak video editor Lo pernah sempet Satu nyebut kata Waktu itu Dan gue sangat respect Waktu lo ngomong gitu Lo menghindari Percampuran Yang kemudian bisa berujung Padahal yang tidak baik Lo ngomong itu That's from your words Atau dari Renat Gue lupa Dari lo Iya kan? Iya kan? Dan gini Dan gini Buat gue Itu values man Dan pada saat kemudian Sekarang ada Karyawan perempuan Artinya Lo sudah melakukan Penjagaan-penjagaan Yang memastikan Itu gak terjadi Pencampuran itu Maaf ya Yang namanya pencampuran Itu kan Awalnya selalu Innocent gitu kan Sister Tapi kan lo pada saat Ngomong sister Enggak mandang itu Sebagai adik lo Atau kakak lo kan Itu sebagai lawan jenis kan Wajar ada ketertarikan kan Makanya Kenapa yang namanya Kita Agama kita sebagai muslim Itu menggaris Bahwa ini penting banget Nah Kalau ini penting banget Sehingga diatur dong Duduknya dimana Iya kan? Aturan komunikasinya gimana Iya lo ngomong seperlunya Kalau lo gak perlu ngomong Ya gak usah ngomong Dan kedisiplinannya dijaga Bahwa asupan rohaninya Mesti ada Diingatkan Dan diingatkan Dan diingatkan Itu artinya Lo memandang ini penting Atau lo cuman di awal bilang gini Disini perusahaan Tidak mengizinkan Adanya hubungan Di luar pernikahan Antara sesama karyawan Tanda tangan Itu masalah legality Oh beda kan? Terhadap Nanti dia penyikapan Seperti apa Beda gak? Iya 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 Beda gak? Iya iya beda Beda Dari Di mana Orang bisa berinteraksi Lawan jenis Apa yang bisa disampaikan Ya kan? Regulasi Aturannya Sering dikomunikasikan gak? Atau pada saat Keadaan seperti ini Baru semuanya Pada mode-nya panik LLB Lari-lari banjir Lari-lari Ah pinter Iya kan? Ya kok bisa begini? Ini kenapa? Apa yang terjadi? Kita gak tau BS BS apa? Iya itu Blue sky Iya kan? Lo tau Yang namanya Dua orang Beda jenis Berinteraksi Setiap saat Kerjanya bareng Ya udah gak bisa terhindarkan Tapi kan pertanyaannya Lo kalau Mementingkan ini Sudah melakukan Apa aja? Iya iya Gue ngerti ya Gue nih gue coba simpulin Temen-temen ya Analoginya Ntar aja Bikin toiletnya Pas bangun rumah Kan kita belum kebelet Gitu kan? Iya Nah paham gak? Paham Artinya ketika udah tau tuh Industrinya Bisnis modelnya adalah Airlines Maskapai Pesawat Ya iya Kita pergi bareng Keluar kota bareng Safar bareng Dan seterusnya Dan apalagi Tidak ada jarak Pilot Ke pramugari Dan seterusnya Harusnya ada undang-undang tertentu Yang memang secara internal perusahaan Mengatakan bahwa Ini nanti akan kejadian begini Kamu memastikan gak Kalau kamu tidak ada perselingkuhan Misalnya gitu Bahasa-bahasa Cemennya Dan bukan cuman itu ya Itu legality ya Legality wajib Ditempatkan Di Usung Di tanda tangan Tapi yang lebih penting dari itu Ruangnya gimana? Ruangnya itu maksud gini Ethical standardnya gimana? Kan ini bukan masalah legal apa enggak? Nyuri itu Legal gak? Ya ilegal Tapi kalau gak ketahuan Gak apa-apa Ya itu kan gak bisa Yang paling basic Aturannya adalah Jangan melakukan sesuatu Ke orang lain Yang lu juga gak mau Itu terjadi di lu Kan sesimpel itu kan? Nah aturan-aturan ini Enforcementnya gimana? Gue jadi ingat waktu kemarin ke Inggris Lu tau gak Red Arrow Lu tau pesawat-pesawat Angkatan Udara Inggris Yang suka akrobatik Iya yang atraksi-atraksi gitu lah Atraksi itu Ada satu tim elite banget Namanya Red Arrow Mereka tuh baru kena Baru kena audit Habis-habisan Karena pilot perempuannya Itu disexually harass Oh yeah serius loh Yes Dan ini jadi perkara yang luar biasa Penting Dibahas di parlemen Aduh Karena bikin malu Inggris Aduh Dan akhirnya Dan lebih parahnya lagi Ini perempuan pilot ini Sampai akhirnya depresi Dia ngaku ke beberapa orang Dan semua bilang Oh itu wajar Ya namanya juga pilot Dipahami lah Sampai akhirnya Dia bikin satu hal Lapor ke general perempuan Dari angkatan yang berbeda Baru diperkarakan Ini di Inggris men Jadi maaf ya Untuk setiap kejadian Kita gak cuman Melihat kejadiannya Karena kita kan senangnya Ya Warga Plus 62 ini kan Sangat emosional Melihatnya Ke case-nya Satu case-nya Tapi sebenernya Dari satu case itu Dia tuh kayak Pembawa pesan Bahwa alarm Dinyalakan Ada hal yang gak baik Yang sudah terjadi Karena kalo sampe Allah Udah munculkan Secara publik Ya Itu Gak cuman Satu kejadian Biasanya Bukan biasanya ya Selalu Paham ya Ya karena memang Allah sebaik-baiknya makar Betul Jadi hati-hati Hati-hati Kalo sampe ini Udah dimunculkan ke publik Harus ada upaya Yang sangat serius Bukan cuman Untuk membahas case ini Tapi untuk membahas case Secara keseluruhan Membahas Organisasi secara keseluruhan Something wrong Dengan recruitment-nya Something wrong Dengan pola Indoktrinasi Atau pola Untuk Apa Onboarding-nya Something wrong Dengan ethical standard-nya Itu udah semuanya Harus di audit Gak bisa Enggak bro Gila Emang iya sih Makanya wajar Ketika Buntut panjang pilot Pramugari City Link Selingku ini kan Ujung-ujungnya Kena grounded Ini kan case-nya dia Iya Tapi pertanyaannya Yang kita juga Butuh dengar Dari kawan-kawan Yang ada di City Link Atau di perusahaan Apa yang lain Ini Harusnya Menyalakan alarm Di organisasi Untuk Meneliti Ulang Meneliti ulang Mencek ulang Prosedur yang sudah Dilakukan selama ini Dan yang pasti Kita benar-benar Pentingin ini gak sih Atau jangan-jangan Sampai kemudian Ini masuk ke publik Baru kita pentingin Oke Nah sekarang Gimana kira-kira Misalnya Kita andai-andai aja Lo nih coach Sebagai pimpinan City Link Ini misalnya aja Apa yang harus dilakukan Mungkin ini solusi juga Buat para bos-bos Yang ada di sana Ini gak melulu City Link Ini contohnya Banyak hal gitu Memperusahaan-perusahaan Apapun bentuknya Kalau memang ternyata Sudah kodarut Lo udah kasus seperti ini Ini kan Dari satu job desk Yang bernama pilot Kena Ya kan Ih dasarnya Berarti kerja disitu Pilotnya begini-begini Begini ya Nah ya kan Jabatan yang bernama Pramugari Kena juga Bahkan gak cuma Di salah satu brand tertentu Gitu kan Bisa jadi nanti Kena imbasnya kayak Ya Pramugari Berarti semuanya kayak gitu ya Misalnya kayak gitu Belom memiliki perusahaannya Nah itu tuh kayak gitu-gitu tuh Bahkan kalau mau lebay Industri airline-nya Wah jadi kemana-mana Jadi gimana nih Cara ngobatin ini semua Pain reliever Nomor satu Jangan ngobatin pain-nya aja Karena pain ini Pembawa tanda Something wrong Contoh Lo pusing Emang boleh sih Minum obat pusing Tapi lebih baik Kalau pusingnya itu Terus-menerus terjadi Lo cari tau Penyebabnya itu apa Jadi nomor satu Yang gak boleh lo lakukan Adalah insting Untuk PR campaign doang Gini contohnya Belum Ini bahkan belum In a way ya Kena gaudet Masih lah ya Tapi PR campaign itu Kemudian mereka Mengatakan bahwa Everything is okay with us We are Apa-apa yang sudah terjadi Itu sudah di belakang kita Kita udah melakukan Begitu banyak hal No, no, no That's the last thing The worst thing Any company can do Itu hal paling buruk Yang bisa dilakukan oleh Pimpinan perusahaan Karena artinya itu kayak Burung ontak tau ya Dia masukin kepalanya Kedalam Kedalam pasir Terus dia berharap Semuanya ini Nomor satu Kalau gue ada disitu Take responsibility full Ini tanggung jawab lo juga Karena ini terjadi Saat lo menjabat Lo harus bener-bener memahami Orang-orang yang ada Di direksi disitu Memahami case ini Bukan sebagai bahan gosip Tapi memahami Punya curiosity Kepedulian Kenapa ini bisa sampai terjadi Kenapa amanah Yang dititipkan Oleh keluarga Untuk suaminya Atau istrinya Bekerja disini Sampai dengan mudahnya Bisa dilanggar Harus ada curiosity itu Kalau lo gak punya curiosity itu Lo gak akan dapat Lo cuman akan cari Pembenaran Bukan kebenaran Oh ya emang ini cuman Mereka aja Oh ya kan Emang aslinya genit Penjelasan yang paling gampang Itu salah dia Betul gak? Ini emang orang aja Brengsek Ya kita salah lah Kemarin milih orang brengsek Kenapa Sampai yang brengsek itu Masuk di dalam Acakan lo itu Kenapa? Ada gak yang brengsek lain? Apakah lo abis ini Membuat Apa kayak Hotline Langsung ke CEO-nya Atau ke direkturnya Hey Perempuan-perempuan Istri-istri pilot Atau suami-suami Pramugari Kalau anda melihat Ada sesuatu yang tidak beres Call me Ada gak itu? Kenapa? Karena dia Punya kepeduliannya Bukan Gimana ya Publik ngeliat CityLink Bukan cuman itu Tapi dia Genuin khawatir Karena ini Tanggung jawab saya Memastikan Kesusilaan Di organisasi ini Norma kepatutan Di organisasi ini Terjaga Ini tanggung jawab saya Sama Allah Saya Harus Saya gini Saya gak mungkin tahu Apa yang ada di dalam dadamu Gak mungkin Saya gak mungkin tahu Apa yang kau lakukan 24 jam Gak mungkin Tapi saya Bisa mengatakan Kepada semuanya If you see Something is not right I'm the one you can talk to Wow Ya Itu di marketing ada tuh Consumer response namanya Ya kan? Ya jadi Gue dulu sempet belajar Di zaman-zaman dulu Ya belajar lah ya Sama dosen dan seterusnya Dan Itu penting tuh Hotline Dan ujungnya kan apa? Trust Oh lo sampe kerewesan Seperti ini ya Oh lo peduli sampe Seperti ini ya Padahal satu case doang ya Ya Why? Karena ini Signal Alarm Bell Yang udah bunyi Dan lo gak boleh Mandang remeh ini Apalagi takutnya Ditunggangin sama Brand-brand lain ya Pasti Pasti Ya yang nantinya dia Menjadi kompetitor Apa segala macem Ya Itu parah ya Berarti genet-genet ya Digoreng-gorengnya Jadi ke situ-situ Buzzer-buzzernya misalnya Dan seterusnya Gue Derry pernah gak naik Ini ngomong brand gak apa-apa ya? Gak apa-apa Emang ini tentang apa? SQ misalnya Ya pernah dulu Pernah ya? 2014 Gini Gue Gue berisiko Gue berisiko mungkin Enggak Enggak secara politik Correct Mungkin secara baju Tidak sesuai dengan Syariah kita gitu ya Betul ya? Iya Tapi kalau lo perhatikan Pembawaannya Mereka itu cantik Iya Mereka itu Sangat servicing Tapi correct Iya Gini Enggak Ini bahasanya gini Enggak murih Gitu-ngerti gak? Gak ada Yes How can I help you? Mr. Fuad Is there anything missing? How can I help you? Thank you Orang tuh Gini Gak ada undangan Untuk berpikir Selain daripada Orang ini Dihadirkan untuk Surfing gue Selama perjalanan Tapi gue gak punya Pemikiran yang lain-lain Mereka dilatih Untuk bisnis lain Oke Tapi kalau kayak gitu Ada sisi lainnya Ketika dia pengen coba bonding Atau mingle Humble Salah dong Gak bisa Gue pernah naik maskapai Dan pasti ada Ada keputusan Yang diambil oleh SQ Dan SQ itu airline terbaik di dunia Iya-iya Tapi ada juga Selain brand itu Gue pernah naik Gue gak usah sebutin brandnya Pramugarinya Mas ya sudah nonton Mas podcast kasih solusi Mas ya begitu Tapi dari situ Poinnya Itu kan justru bukanlah bagus ya Maksud gue gini Secara humble ya Kalau humble masih oke Ya kan itu Itu kan dari Dorongan dari diri I wanna know you Because you're such a famous person Gue mengagumi lo Gak apa-apa Tapi gak boleh Merajuk Bahasa Indonesia Menerjemahkannya gimana ya Merajuk tuh gini Kayak manja-manja Kucing gitu Gitu tuh kayak Dan ada beberapa Gue gak harus sebut ya Airline yang Kok merajuk ya Kalau gak ketus Merajuk Padahal dibutuhkan Di tengah loh Di tengah tuh artinya apa Lo tau station lo Bahwa gue ini Serving lo Sebagai pekerjaan gue Tapi no more Dan you need to respect me Because I earn that respect Paham ya Gue gak tau tuh Pendidikannya di SQ gimana Tapi berhasil banget Garuda in a way Disitu juga Garuda ya Gitu Yang lainnya berarti gimana Yang pake pantun-pantun Gue gak mau Ada-ada Ada-ada RLN sepake pantun Gue gak usah komentar Pake pantun tuh Si trang ya Ya makanya gue nanya Karena pantun ini kan Yang gombal misalnya Atau apa Misal gitu Kan gini ya Kalau ditanya gitu kan Apa sih yang bisa Menghentikan ini Supaya gak terjadi Gue gak tau Tapi lo harus mengupayakan Semua cara Yang bisa dilakukan dong Dan gak boleh Melihat ini sebagai problem Yang terlokalisasi Untuk masalah itu doang Udah selesai Gak ada yang lain kok Masalahnya ini doang Ini ntar beberapa lama Juga orang udah ketutup Sama berita perselingkuhan Yang lain That's not the case Gitu loh Apalagi kalau lo Sebagai pemangku amanah Nama juga Indah banget ya Gue lebih seneng Menggunakan itu tuh Pemangku amanah organisasi Lo pemangku amanah PT kasih solusi Ada amanah Yang dititipkan ke lo Oh itu lebih fatal lagi ya Ya Kayak gue pernah kerja Di sebuah perusahaan Bos gue But Rame Pokoknya tiba-tiba Terus kita Tutup semua ya Jangan digomongin ya Itu parah juga tuh Lalu satu persatu Di unit usaha ini Tutup-tutup Dua Dua brandnya Setelah arsitektur Hilang Tiba-tiba bangkrut Kalau trust itu udah hilang It's no way to recover Masih ada waktu sebenarnya Untuk kawan-kawan ini Bisa melakukan sesuatu Dan Ini kita bicara dalam konteks korporasi Bukan ngomongin case Atau ngomongin individu ya Tapi Case ini juga Pembawa Kabar tentang Keadaan Kewarasan Pas demo naik kan Masuk di boarding Dia udah oleng-oleng Jalannya Ya orang kenapa nih Ngablu nih Tiba-tiba naik Bawa pesawat Kacau banget Nyabu Kayak gitu-gitu kan Airnya juga dipecat juga Bagaimana lu bisa mempercayai Organisasi yang mengatakan Oh tenang We can handle this Tapi gak ada due processnya Kan Publik mesti dikasih tau Lu udah ngapain aja sob Paham ya Cuma publik menilainya gimana ya Bahwa orang ini Kita ngomong secara seriusnya nih Misalnya orang ini Atau mungkin perusahaan ini Gimana cara menterit karyawannya Itu kan bagian dari Coba dibalik pola Pola pandangnya Kalau tadi kan kita kan Menyuruh dari perusahaan Ngapain ke karyawan Kalau sekarang karyawan Mau ngelamar juga Kayaknya harusnya ada Beberapa Oh kalau lu sebagai pelamar Iya Soalnya gini coach Tadi lu bilang bagus tuh Misalnya contoh Berarti kan Perusahaan itu sendiri Gimana cara merekrutnya Gitu kan Nah Kalau gue balik polanya Ya gue meskipun Gak nyalain dia Secara perusahaannya ya Ya lu nya gue Kelakunya kayak gimana Gue mau ngelamar Ke sebuah perusahaan Harusnya dia melihat bahwa Kayak kalau emang ternyata Gak ada arahan-arahan ini tertentu Berarti bisa jadi Gue di belok Ketengah jalan nih Misalnya gue sesat Ketengah jalan nih Gara-gara mungkin Roots and rules nya Di perusahaan itu Gak seketat Gak sejagain Gak serapih Nanti yang ujung-ujungnya Gue yang dipecat Sangatnya mencembar nama baik loh Sementara ini adalah Ulang perusahaan lo yang memang Ternyata gak serapih itu Gitu cara menjalani perusahaannya Nah itu gimana tuh Gue kan gak bisa mewakili Seluruh publik Tapi kalau secara umum Lo melihat perusahaan Dan lo sedang berpikir Untuk daftar Untuk kerja di perusahaan itu Selalu gue sampaikan Lo clear dulu sama diri lo Lo terus itu Mau cuma nyari kerja Atau apa sih Atau cuma nyari duit doang Atau lo emang mencari Rekanan Untuk bisa bertumbuh Kembang bersama Karena itu membutuhkan Tiga hal yang berbeda Kalau lo cuma butuh Cari duit Yaudah project aja Pekerjaan apapun Selama uangnya cocok Metrik satu-satunya Ya duit Freelance ya Iya Kayak kemarin gue ngobrol sama Mas Bewe gitu ya Dia kan nangkep orang Para koruptor-koruptor gitu ya Dan satu hal yang menarik banget Tau gak dia bilang apa Orang tuh berpikir KPK tuh hebat luar biasa Bisa nangkepin itu Nangkep tangan Padahal bukan gitu case-nya Case-nya adalah KPK saat itu Sangat terpercaya Sehingga orang yang gak kebagian Ngelapor ke kita Paham ya Jadi nomor satu Yang lo harus beresin Kayak KPK itu Makanya problem banget Kalau belum diberesin Trust level publik Kepadanya gimana Lek kalau tidak Dipersepsikan sebagai Organisasi yang terpercaya Karena ngomongnya Mencela-mencela Gimana gue bisa percaya Sama lo untuk Ngebawa case gue Sebagaimana Lo punya aspirasi kan Tapi aspirasinya Lo mesti nanya Lo ini mau kerja Cuman yang penting gue duit Lek kalau itu Lo gak usah pikirin macem-macem Yaudah deal aja Bertransaksi aja Tapi kalau lo ingin Tumbuh kembang Lo meyakini Bahwa lo gak ingin Ngejual keyakinan lo Keimanan lo Di perusahaan yang Tidak tepat Ya lo harus mikir banget dong Kalau di perusahaannya aja Oh ini Ini kagak jelas Gitu ya Duduknya gak jelas Terus tiba-tiba Masuk ke toilet Ada laki Perempuan Ada yang belum memutuskan Ada jenis toilet Dan lo masih Ngedaftar di perusahaan itu Ada yang salah Dan lo Dan terus lo Di dalamnya Lo bingung Kok gue belok ya Ya tanda-tandanya Udah dikasih Ya ini keren nih Parkir di awalnya Udah ada bendera pelangi Ya kan Oh disini Kami mendukung Laki, perempuan Dan apapun Yang belum menentukan Dan lo merasa Oh ya Ya itu bagian dari kebebasan Oke Terus lo ngeliat Bos lo Ada tulisan Ya kan He Garis miring There Dan lo merasa Maksud gue gini Sinyalnya udah dikasih Cuman Elunya udah clear belum Yang lo mau apa Karena jangan-jangan Problemnya bukan di sinyal Di lo Lo masih pengen duit Tapi lo Katanya Pengen Menjaga keimanan Tapi Juga Lebih baik uang Lebih baik kesuksesan Lebih baik terkenal Yang prioritas Yang mana Cuma kan kita juga butuh duit Coach Iya itu betul Tapi ya kan Inget janjinya juga kan Semua kebutuhan Sudah ku Sudah ku jamin Sudah Kebutuhan loh Bukan kepingenan Tinggal masalah ikhtiar Lo mau sejauh apa Kalau lo belum dikasih Artinya lo belum ikhtiar Tapi dalam menentukan Ikhtiar itu Dengan siapanya Itu penting banget Wih Makanya lo punya Matrix Waktu itu yang Duit tuh Di bawah-bawah ya Yes Duit tuh Belada di tengah Happiness yang paling bawah Happiness Paling nyebelin tuh Orang yang mindless sih Mindless tuh paling bawah Mindlessnya Ngapain lo kerja Abis Di rumah ketemu Nyokap doang Males Gini Lo nanya orang Lo ngapain kuliah disini Terus yang satu bilangnya gini Papa nyuruh disini Terus yang satu lagi Abis diterimanya disini Terus yang satu lagi bilang Gue pengen tau Segala hal tentang mesin Jadi gue pengen bongkar Beda gak? Beda ya Beda yang Paling gampang putus asa duluan Setiap kali dosennya gak dateng Setiap kali ada problem susah Itu yang mana? Yang pertama kedua kan Yaudah ya urusan mama papa Yaudah Karena motivasinya salah Reasonnya tuh gak dapet Lo kerja jangan cuma sekedar transaksional Duit 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 Dan duit Terus hidup lo susah Habis itu lo marah-marah kan? Kalau mesin lo cuma duit Duit Dan duit Jangan kantor Jadi buzzer aja Sekarang lagi musimnya Panen ini Buzer Ya gak semua sih Ada yang kaya banget kan Eh tau gak? Ada cerita Boleh Gue gak mau nyebut yang mananya Sampai-sampai Adik ipar gue Ditawarin Oh iya? Terus? Mas ambil gak mas? Adiknya mini gue nih Eh gue gak mau jawab kelanjutan yang gimana ya Yang nomor berapanya ya Amarin Cuma postingin doang kok Sejuta, dua juta gitu ya Untung yang mana di par gue kuat Luar biasa kan tuh Dari yang itu Dan Halo Dan gue ber Iya bener Kalau mau duit jadi buzzer Iya iya dan terkait itu ya Iya maksud gue jangan nanggung Kalau minta tuh jangan minta sejuta dua juta Minta sebanyak-banyaknya Karena lo udah jelas Yang lo sampaikan Lo gak believe Iya kan Lo cuman dibayar untuk posting kan Posting-posting Lo gak peduli efeknya Bisa baik Tapi juga bisa buruk Betul gak? Bener gak? Dan udah jelas itu di luar tata keyakinan lo Lo masih lakuin itu Dan lo cuman minta segitu Itu kan yang bodoh siapa? Lo udah merisikokan keimanan Lo cuman dapet segitu Sejuta Iya ambil sebanyak-banyaknya Gak masalahnya kan dia ngejar Anak muda Di kampus itu dia sejutain satu kampus Itu-itu gue denger sering sih Satu kampus Influencernya juga dapet banyak Kamu dikatawarin ya? Oke kita fokus ya Jadi korporasi Perusahaan-perusahaan Gak cuma perusahaannya doang Kita sebelum ngelamar Kitanya gimana? Ini cakep itu Dan kita baca perusahaannya Sebagaimana perusahaannya baca kita Kalau lo udah mau daftar Terus ada isu kayak begini Terus isinya udah rempong Terus lo masih daftar juga Ya problemnya di lu Cuman jadi gak bisa dibukul rata coach Kesian nih PT CityLinknya Ntar kira-kira orang mau daftar sih Calon pilot Calon pramugari Misalnya tiba-tiba image-nya Males gue disitu Ntar gue digodoh-godohin sama pilot Begitu pun sebalik Males gue disitu Ntar gue digodoh-godohin Ntar gue kepancing sama pramugari Dan itu memang jauh Sorry Gue membahasakannya begini Gak asik buat CityLink Tapi tidak juga mungkin Orang kemudian gak ngomong gitu Kan ini udah terjadi kan So artinya memang CityLink butuh berbenah Bukan cuman membenahi case ini Selesai grounded Tapi begitu banyak hal Dan dia harus menunjukkan kepada publik Terutama orang-orang yang tertarik Untuk bekerja dengannya Bahwa pembenahan sudah terjadi Sedang terjadi Dan akan terus terjadi Itu Karena orang tuh butuh Ada komitmen Dan bukti komitmen apa Terus menerus dilakukan Bener gak Ada hotline Ada pelaporan Ada share update Kan gitu Kalau orang Kerasa gitu ya Gue salah sama lo Terus gue minta maaf Terus abis minta maaf Kan gue baik-baikin lo Gue berusaha Lo udah makan belum Gue bawain Taichen nih Atau ini Itu kan upaya gue kan Tapi kalau Gue minta maaf ya Maaf lo der Udah ya Itu bukan minta maaf kan Loh tapi kan saya lebih tua Dibanding anda Anda lah yang nyamperin saya Lah bener kan Lah kalau gue lebih tua Berarti anda nyamperin saya lah Iya tapi kalau lo ilang Susah dicari kan Aduh KPK Langkep dia pak Gue pengen bahas sih Gue pengen bahas tuh Milih partner Sorry Ini kayaknya waktunya udah gak cukup Iya makanya gue mau lempar Ke temen-temen semua Kita ajak mereka semua Bagaimana cara selama ini Memilih partner kerja Partner perusahaan Gue Dalam Sebulan Ada kali sekali Orang yang Gue kenal dalam hidup gue Yang dateng ke gue Tadi juga ada Yang dateng gue Pokoknya bilang begini Yang mana mau sidik Gue di Bukan Tadi gue postingan lu itu soalnya Itu kemarin Oh Late post Gue salah milih Partner Gue dikadalin partner gue Tuh kan Coba Kita Nanti di bahasan berikut Sekarangnya kita bicara Korporasi Memilih Orang Dan bagaimana menghadapi KIS-KIS seperti ini Tapi Yang pembahasan berikutnya Dan gue minta Kalau lu ada story Boleh ceritain Iya Karena pasti lu ngalamin Baik itu Ya kita gak usah bicara soal jodoh ya Tapi kita bicara soal rekan bisnis Banyak gak sih yang kesulitan Kemudian Tahunya Awalnya kayaknya bagus banget Dia punya duit Dia punya kenalan Tapi pas kesini-kesini Gue semua yang ngerjain Iya Duitnya duit gue Terus sekarang Dianya gak ngapa-ngapain Tapi setiap kali ada keberhasilan Dia cepet banget pengen nge-claim Ini gue ya Padahal dia gak kerja selama ini Iya Atau yang sebaliknya Yang sebaliknya Yang rame Gitu di depan Terus ilang Atau yang Ilang Pas ada duit Baru rame Iya kan Nah ini kan suka duka Ternyata ada gak sih Yang perlu kita perhatikan Selain daripada Nih orang kayaknya bisa bawa Skill set Yang melengkapi skill set gue Itu kan udah wajar Atau Ini orang punya resources Yang gue gak punya Gue punya network Dia punya duit Cocok Gitu kan Ada gak sih Nah kita butuh bahas Atau yang udah terlanjur kali Udah berjalan Jalanin perusahaannya Atau jalanin Sama case-case deh Kalau lo ada case-case Mungkin kita bisa bahas juga Misalnya contoh Coach ini gue udah terlanjur nih Udah beberapa tahun gue berjalan Tapi nyatanya Ternyata memang ini Aduh gue Gimana caranya Apa gue langsung cabut aja Gue exit aja Atau gimana nih Atau kita duduk bareng Apa segala macemnya Kan kita gak tau Awalnya misalnya dia musuh-musuhan Tiba-tiba Yaudah di usaha kita kolaborasi aja Kali ngegabung Buat ngerang itu aja Misalnya kayak gitu Itu kan sering-sering Terjadi gitu loh Maksudnya Yang awalnya musuh-musuhan Sedang terjadi ya Iya Sedang atau sering gitu ya Musuhan-musuhan Musuhan-musuhan Udah lah kita gabung aja deh Bisa Ini kan sering terjadi gitu loh Iya Nah makanya coba Ini buat temen-temen Coba lo komen di bawah aja Boleh Nanti kita bahas di next week ya Insya Allah Siap Kalau gitu Coach kasih solusi Sampai jumpa